Salah satu pekerjaan yang paling unik di Kalimantan Dan bayarannya lumayan mahal Yaitu para penambang batu bara manual Mereka bahkan satu hari bisa mendapatkan 700 ribu rupiah Karena dalam satu karung itu harganya 7 ribu Ada pula yang 8 ribu rupiah Karena dalam satu hari itu juga Mereka bisa store 100 karung per hari Untuk itulah mereka bisa mendapatkan uang yang lumayan demikian Jadi apakah kalian berminat untuk bekerja di tambang ini Ya cuman agak item-item dikit lah Musim salju biasanya turun selama 3 bulan Beberapa negara demikian yang mengalaminya Jika seandainya salju tersebut turun di Indonesia Maka para petani ataupun buru bangunan Akan menganggur selama 3 bulan pula Mereka hanya sibuk menurunkan salju yang turun di atas rumah Dan sibuk juga mencarikan makanan ternak Itu pun jika ada Gimana menurut kalian Kalau seandainya turun salju di Indonesia Kalau di Indonesia mungkin bisa disebut dengan rumah susun Kalau di Tiongkok ini adalah apartemen Dan terbesar di dunia Mempunyai 53 lantai Dan mampu menampung 20 ribu manusia di tempat tersebut Sehingga kalau kalian ikut arisan di sini Mungkin 10 tahun baru akan selesai arisan tersebut Gimana menurut kalian Mantap kan Ternyata benang sutra ada saingannya Karena terkenal dengan kemahalannya Yaitu serat lotus Atau serat dari bunga teratai Jadi serat benang ini dijadikan kain Dan harganya hampir menyamai dengan benang sutra dari ulat bulu Untuk itu para petani Jepang ataupun Cina Juga memanfaatkan serat dari bunga teratai tersebut Untuk dijadikan benang ataupun kain Kalau di Indonesia Gunung berapi akan jadi musibah Berbeda di negara Islandia Justru kawah gunung berapi tersebut Dijadikan wisata Untuk disaksikan para wisatawan yang berkunjung Karena ini adalah pemandangan langka Jadi mereka ada memfasilitasi Untuk menuju tempat tersebut Hanya melihat bagaimana meledaknya gunung berapi Gimana menurut kalian Cocok gak kalau jadi wisata tempat kita seperti ini Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian Tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!